Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Bekas Aliparlimen Langkawi meninggal dunia di Jerman Alor setar Ketua UMNO Bahagian Langkawi Datuk Nawawi Ahmad Yang juga bekas Aliparlimen Langkawi meninggal dunia awal pagi tadi di Jerman Timbalan Ketua UMNO Bahagian Langkawi Nur Saidi Nanyan ketika dihubungi hari ini berkata Alor Eham berada di Jerman atas urusan kerja sebagai alih lembaga pengarah tenaga nasional berhad Isterinya Datin Sabarya Muhammad Hasan Terut berada di sana ketika ini saya difahamkan anak Alor Eham juga Sedang dalam perjalanan ke Jerman bagi menguruskan jenazah bapaknya Saya sempat menghubungi istrinya dan dimaklumkan jenazah kemungkinan akan dikebumikan di sana Tetapi masih lagi belum dimuktamadkan katanya Nawawi yang menjadi aliparlimen Langkawi mulai 2013 sehingga 2018 berpengalaman luas dalam bidang politik Dan pernah berkhidmat sebagai alih Dewan Undangan Negeri Kua antara 2004 sehingga 2013 Bagaimanapun Alor Eham tewas kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Yang bertanding atas tiket PKR di Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-14 Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih